Intro Salam jumpa dalam Renungan MSC Provinsi Indonesia Setiap kali saya menonton berita, selalu saja ada kabar tentang derita dan kesusahan Setiap kali saya menengok halaman depan surat kabar dari kota dimana saya tinggal sekarang Selalu saja ada berita yang mengiris hati Akhir-akhir ini pun berita tentang peperangan dan banyaknya korban yang memikulnya Sepertinya tak sanggup lagi ditampung oleh hati kecil saya Hal-hali mengalihkan pandangan dan perhatian dari fakta tentang adanya penderitaan Saya malah terajak untuk bermenung tentang derita Bacaan Injil pada hari ini pun memuat nubuat Yesus tentang derita yang akan dihadapi oleh murid-muridnya Yesus berkata Kamu akan ditangkap dan dianiaya Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu Saudara-saudaramu Kaum keluargamu Dan sahabat-sahabatmu Dan beberapa orang diantara kamu akan dibunuh Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Bagaimana kita bisa menyebut sabda Yesus ini sebagai kabar baik pada saat kita mendengarnya Ada satu hal yang bisa kita syukuri Yesus sama sekali tidak menolak fakta tentang adanya penderitaan Sebelum para murid menghadapi secara pribadi Penderitaan mereka masing-masing Yesus telah menyiapkan hati manusiawi mereka Tentu akan ada rasa takut ataupun cemas Atau juga marah Serta tidak mau menerima penderitaan Hal itu juga tentu diketahui oleh Yesus Tetapi dengan menyadari lebih awal Bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup sebagai manusia Maka setiap murid Yesus disadarkan Akan kebebasannya untuk memilih iman Serta buah-buah yang lahir dari iman Kepercayaan kepada Yesus Yang bangkit dan membawa damai kepada setiap makhluk Yesus berkata Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang Kalau kamu tetap bertahan Kamu akan memperoleh hidupmu Melalui sabda ini Kita diyakinkan oleh Yesus Bahwa apa yang hilang dalam hidup Tidak akan menghilangkan kehidupan itu sendiri Sebab pada kodratnya Hidup itu abadi Dan akan diperoleh secara penuh Asalkan kita bertekun Bertahan Dan berharap Sebab pengharapan Akan memampuhkan kita Untuk menanti dengan sabar Tenang Dan penuh kepercayaan Memang Janji bukanlah barang material Yang bisa nampak di hadapan mata manusiawi kita Tetapi janji dari Tuhan Akan menjadi nampak pada waktunya Itulah buah dari iman Dari apa yang sedang kita imani Marilah Saudara-saudari terkasih Marilah kita maknai hari ini Sebagai anugerah terbesar Dalam hidup kita Kita jadikan hari ini Sebagai momentum Untuk lebih berbelas kasih Untuk lebih bermurah hati Dan lebih memaafkan Tuhan sertai Niat dan usaha kita Serta hargai Iman kepercayaan kita Kepadanya Amin Amin Terima kasih